Jampitsus bernama Febri Adriansa mengalami hal yang tak biasa selama menangani perkara korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 271 triliun. Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus, sosok Jenderal Purnaweran Inisial B, diduga dalam pengintian anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansa. Meski sudah pensiun sebagai anggota Polri, namun Jenderal B masih punya pengaruh besar. Jenderal B tidak senang saat kasus korupsi timah dibangkar-dibongkar ke Jaksaan Agung. Dalam kasus korupsi timah tersebut, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara, Syed Dudu, belak-belakan mengenai sosok Jenderal Purnaweran Inisial B yang diduga menjadi backingan pertambangan ilegal. Sosok Jenderal Purnaweran Inisial B diduga menjadi dalang dibalik aksi di atas semen khusus antiterapis. Jenderal Purnaweran Inisial B menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansa. Kini beredar kabar bahwa di balik 16 tersangka ada seorang Jenderal Purnaweran turut terlibat melindungi tambang ilegal di bangka. Bahkan Jenderal Purnaweran ini menyuruh anggota Tindak Pidana Khusus Febri Adriansa. Menurut Syed Dudu, Syed Dudu mengatakan Jenderal Purnaweran Inisial B ini memiliki peran penting dalam pusaran bisnis pertambangan ilegal. Keterlibatan Jenderal Purnaweran Inisial B diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus. Kini personel polisi militer disiagakan di area gedung Kejaksaan Agung, khususnya di gedung tempat Febri berkantor. Dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedena membenarkan bahwa Kejagung sedang meningkatkan pengamanan karena sedang menangani perkara besar. Silahkan komentar kalian, prihal video ini ditunggu komentarnya.